Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Kenali nama gue Dewi Dan setelah sekian lama gue gak beredar Akhirnya gue balik lagi dengan hidung yang selalu gatel Terus di video kali ini gue pengen Gue bingung banget sebenernya banyak banget yang pengen gue bahas Banyak banget yang pengen gue videoin Tapi kayaknya akhirnya gue putuskan untuk membuat video ini dulu Karena pertama ada Q&A yang sampai saat ini belum gue bikin Terus ada yang pengen gue sharing juga pengalaman tempoh hari pulang kampung Gue habis pulang kampung Terus kulit gue yang lumayan goseng Jadi gosong Kelihatan gak sih tangan gue ini belang parah banget Pokoknya disini ini ada belangnya gitu Gak bertekstur I know, I know, I know Tapi pokoknya ini dia belang parah dan kusem banget Terus ya ada beberapa produk yang gue temuin waktu gue pulang kampung tempoh hari Daripada kepanjangan videonya dan memori gue keburu abis Jadi gue langsung aja Yang pengen gue jadiin favorit Sebenernya ini agak cheating sih Pokoknya sampai saat ini deh Gue bilangnya bulan Juni Tapi ini kan udah awal Juli ya Jadi favorit gue yang pertama adalah rambut gue Rambut gue baru gue benerin Jadi sebelum lebaran sempet gue potong sendiri Sambil ngebuka Youtube Coba-coba potong sendiri Dulu pernah gue potong sendiri berhasil Tapi yang terakhir gue potong sendiri hancur Jadi kayak ada jeda antara layer pertama dan layer berikutnya yang parah banget Terus gue pengen ke salon langganan gue Salon langganan gue itu Irwan Tim di Pondok Indah Gue punya dua hairdresser andalan gue Yang selalu bisa ngebenerin rambut gue Tau maunya gue kayak apa Yang bisa banget memodif-modif rambut gue Yang pertama adalah Mas Waris Yang kedua adalah Mas Wisnu Tanpa urutan Siapapun itu salah satu dari mereka They are perfect for me Jadi kemarin itu Gue habis ngerapiin rambut Di awal Juli jadinya ya Jadi ini hasil dari Mas Wisnu Tangannya Mas Wisnu yang membuat layer-layer ini Tadi gue pikir bakalan ditebas pendek Karena parah banget yang gue potong jadi pendek Banyak banget Tapi ternyata berkat Mas Wisnu Dia juga punya youtube channel yang spesialisasinya Seputar urusan rambut Jadi ya layer-nya tuh bagus banget deh Kalau dia bikin layer Dan kalau bayarannya berapa ya Sekitar 500-an kalau potong sama dia Di luar tip Di luar blow and shampoo Tapi buat gue Kalau gue udah bingung untuk rambut gue tuh Udah error parah banget Gue coba-coba aneka rupa Gue potong-potong sendiri Akhirnya gue serahkanlah ke mereka dua Untuk ngebenerin rambut gue Yes, favorit gue Yang pertama adalah Rambut layer gue Yang kembali berlayer Terus Apalagi ya Jadi seperti yang gue bilang tadi Terus Sorry ya kalau gue agak buru-buru Karena banyak banget produk yang pengen gue omongin Jadi gue habis pulang kampung Terus gue pas pulang kampung pun Banyak membawa produk-produk Makeup bersama gue Dan dari situ gue jadi Selama 10 hari Di Makassar Gue nyobain produk-produk itu Secara rutin Terus menerus Jadi gue tau Ada produk-produk yang ternyata Hmm gitu Ada juga yang produk-produk yang ternyata Huh gitu Oke Langsung aja Produk pertama yang gue suka banget Adalah Milani Make It Last Setting Spray Yang kayak gini Tempoh hari udah pernah gue bahas Gue lupa ini udah masuk favorit sebelumnya atau belum Intinya beberapa produk yang gue bawa ke Makassar Yang gue tau akhirnya bakalan jadi favorit di bulan Juni adalah Salah satunya adalah Milani Setting Spray ini Karena dengan harganya yang lumayan terjangkau Dibandingin gue bawa Fix Plus Dan Fix Plus itu Kemasannya lebih gede Lebih bulky Dan susah untuk dibawa sih Dia jadi Kalau ini gue masih bisa masukin ke Apa sih Pouch-pouch bawaan gue Kalau ini gede banget Jadi Ini lebih Gue prefer untuk gue bawa Dan efeknya perfect untuk setting Terus Habis itu Untuk primer Primer muka Gue punya banyak-banyak pilihan primer Tapi waktu itu gue ngebawa Yang gue dapet Sample size dari Sephora Online Ini adalah BK Backlight Priming Filter Yang kayak gini Gue dapet yang sample size Yang kecil Si Gue lumayan udah banyak Pakainya Ini efeknya Ke kulit itu Dia kasih karena Gatau sih tulisannya Backlight Tapi ini bener-bener yang kasih efek Illuminating Jadi kalau dipakai tuh Dia efeknya tuh Kayak kasih efek glowing Ke kulit Which is Sebenernya kulit gue kan Agak-agak oily ya Sebenernya gue menghindari Untuk yang efek-efek glowing Berlebihan Tapi ini glowingnya tuh Bagus aja Kelihatan healthy glow Dan Aromanya enak banget Aromanya tuh aroma mewah Cuman memang harganya mahal Untuk si BK ini Jadi Kalau gue punya Extra money Extra budget Untuk beli Apa ya Primer Face primer Gue bakalan beli ini Tapi untuk saat ini Paling gue ngabisin ini dulu Sambil mikir-mikir Bakalan gue beli gak Kalau abis Kalau gue punya duit Extra budget Pastinya gue beli ini Gue suka banget Ringan banget Dipakai Kayaknya dia langsung nyatu sama kulit Ada tekinya sedikit Tapi nyaman banget Nah ini gue kombinasiin Sama Ini kayaknya udah pernah masuk Favorit gue sih Ya sudahlah Fit Me Matte Poreless Foundation Dari Maybelline Yang gue pake Shade 228 Soft 10 Ini kan Karena dia efeknya matte Sementara ini glowing Kadang gue campur Langsung gue pake Atau gue pake primernya dulu Dari BK itu Baru gue pake ini Ini kombo ini Bener-bener enak banget Dipakainya Selain si Fit Me Ini sebenernya kemakasar Tempoh hari Seperti biasa Gue bawa pouch gue yang ini Untuk dandan Dan gue bawa juga Si Milani Conceal and Perfect 2 in 1 ini Cuman ini shadenya Agak terlalu orange Jadinya Gue agak menahan diri Untuk pake ini Walaupun teksturnya Gue suka banget Ya Tapi waktu setelah gue Ten Setelah gue pulang kampung Lumayan lama Di ujung perjalanan gue Di kampung Akhirnya warna Orange nya Gak terlalu keliatan Karena gue udah Bener-bener yang ten Parah Ini mungkin gak terlalu keliatan sih Jadi udah belang banget Jadi begitu gue pake ini Lumayan matching Cuman dibandingin si Milani ini Gue komboin dengan BK Gue lebih suka kombo Antara si Maybelline Dengan si BK ini They are perfect for me Terus Yang menjadi favorit lagi Kayak agak-agak cheating ya Tapi sebenernya gue berangkatnya kan Hari ketiga lebaran Jadi sekitar tanggal 20 27 Jadi Akhir-akhir Dan sebelum-sebelumnya Juga udah pernah gue pake Yang gue suka lagi Adalah Ini dari Milani Kayaknya gue Lagi Suka banget Nyoba-nyoba produk dari Milani Tapi ternyata dari Milani Ada juga produk yang agak zonk Buat gue Ini Milani Easy Brow Tinted Fiber Gel Kayaknya ini udah pernah masuk juga Ke favorit gue ya Gue lupa deh Ini pokoknya enak banget Dipakenya Gue suka banget Warnanya Itu yang gue punya 05 dark brown Ini yang lagi gue pake Yang dari Canmake Itu gak Enggak enak banget Cuman tadi karena ini masih di Di Koper Di Onggokan koper Jadi gue gak keluarin Waktu gue dandan Tapi Untuk si Canmake ini Warnanya tuh keliatan kayak Kalau masih terlalu terang Terus Aplikatornya tuh gede banget Sementara si Yang dari Milani ini Just perfect Si Perbedaannya jauh banget Terus warnanya juga keliatan Kalau ini lebih masuk Buat Orang yang Warna rambutnya gak terlalu terang Alias warna ininya juga gak terlalu terang Warna alisnya Sementara kalau ini agak terlalu Masih Kayak agak blondi gitu kali ya Kalau rambut lo dipirangin Atau lo keturunannya agak Apa ya Agak Chinese Atau Sunda Atau mungkin Yang rambut lo agak Yang bener-bener Apa ya Dipirangin Mungkin cocok pake yang ini Tapi kalau buat gue sih This is perfect Dari Milani Dari segi ukuran Dan sebagainya Ini masuk Favorit gue Di bulan Juni Terus Soria gue agak gemeler Ketularan Pulang kampung Kecapean Dan di kampung Orang lagi pada sakit So Produk selanjutnya Yang ini dulu deh Ini selama di kampung Gue pake Gue cuman bawa Parfum kecil Ini doang Si miniatur La Vie Belle Dari Lancome Ini gue suka banget Aromanya Manisnya Suka Gue bawa dua Sebenernya Ada yang satu Gue masukin ke atomizer Itu dari Carven Le Parfum Dari Carven Itu gue bawa Tapi Apa ya Wanginya terlalu Kenceng Untuk suasana panas Di Makassar Jadi Most of the time Gue pake ini Dan Keliatan Sisanya tinggal Dikit banget Ini sebenernya Karena bawahnya Dia chill Jadi Sebagian besar Ini cuman gue buka sedikit Terus gue Debt di tangan Sedikit Terus Habis itu Ya gue Seperti biasa lah This is my favorite Pastinya Ini bakalan ngingetin gue Kalo gue Cok cium kayak sekarang Ini gue bakalan inget Momen gue pulang kampung Di Lebaran 2017 Terus Ini yang gue pegang-pegang Oh Ini sebenernya Masuk ke favorit gue Juga Kayaknya udah Gue mention belum ya Gue takut udah ya Kadang pengulangan gini Dan gue pikun Ini adalah NYX Liquid Suede Sebenernya Yang masuk favorit gue Adalah Soft Spoken Kenapa ini gue pegang-pegang Karena ada satu Produk Yang Agak Dan bahari gue bawa Karena produk itu Sebenernya Dari shade yang lain Gue suka Tapi ternyata Yang gue bawa Adalah Produk dari Milani Amor Matte Yang kayak gini Tapi yang shadenya Devotion 14 Karena gue pikir Gue perlu bawa lipstick Warna merah Selain warna nude Nude yang cenderung Coklat Nude yang cenderung Ke peachy Mouth gitu Sama yang merah Yang merahnya gue pilih ini Dan akhirnya Karena gue punya banyak Yang Milani Disini Jadi gue pengen Ngeungkapin koleksi Waktu itu Dan gue beli Belum sempet gue pake Lama Baru gue coba-coba Habis itu gue apus-apus Ternyata It crumbles Like Bad Crumbles Itu bener-bener parah Jadi pas Habis diaplikasiin Baru kena air Baru kita jilat aja Kena air Ences aja Dia udah berasa yang crumble It crumbles It crumbles yang Kayak rontok Rontok parah Gitu Ini gue Terus terang Gue kecewa banget Karena gue butuh Lipstick warna merah Sementara yang gue bawa Waktu itu Lebih banyak yang nude-nudenya So Gue bete banget Nah Dari Milani Yang ada di koleksi gue Ini karena gue suka banget Pake yang Fling Fling ini gue suka banget Tapi karena sering banget Gue pake Gue gak bawa Terus yang precious Juga gue sering banget Gue pake Dan gue Gak bawa Nah Obsession ini Warna ungu gelap Yang gue suka banget Tapi it crumbles Yang bener-bener Yang rontok-rontok gitu Akhirnya Gue pikir Ah yaudah deh Gue pengen nyoba yang merahnya aja Gue gak nyangka Kalau dia crumbles juga Dan ternyata Untuk dua warna Amor matte Yang gue punya Dua warna ini Ini dari Milani Yang atas itu 14 devotion Yang bawah Obsession Yang ungu gelap Gini Obsession Dua-duanya crumbles So ini masuk Ke zong Buat gue Untuk produk Di Juni 2017 Walaupun ini Gak gue bawa Tapi pokoknya Ini jangan deh Gue gak rekom Untuk itu Nah Ada juga Ini gue taruh dulu Agak terompong ya Ya udahlah Ada juga Jadi Produk yang sebenernya Udah pernah gue jadikan Favorit sebelumnya Yaitu Lancome Grandios Mascara Sayangnya Di bulan Juni ini Gue harus berubah pikiran Antara yang tadi Gue suka banget Jadi Sebenernya Gue Bukannya yang zong Banget sih Cuman Gue jadi Agak kecewa Di Juni Di Akhir Juni Penghujung Juni Kenapa? Karena ini yang Satu-satunya Mascara yang gue bawa Ke kampung Pulang kampung Jadi gue gak bawa Mascara yang lain Karena gue pikir Ini udah jadi andalan This is perfect Terus Karena gue iseng Perjalanan 6 jam Di bus Gak ada kerjaan Gue dandanin lah Ponakan gue Ternyata begitu Dia habis wudhu Di jalan Karena jujur aja Gue belum pernah Tes water Tes Untuk si produk ini Paling juga cuman Apa ya Gue liat Habis gue pake seharian Atau gue pake siang Terus sorenya Gue liat Oh it doesn't smudge Gitu Gak smudge Gitu Tapi Kayaknya wudhunya Ponakan gue juga Agak lumayan heboh Atau dia gosok Atau gimana Gak tau gimana Jadi Mascara ini nempel Di bawah-bawahnya Terus habis itu Begitu sampai ke Tempat tujuan Ke hotel tujuan Gue coba Untuk Basahin muka gue Yes Ini Nempel-nempel Di bawahnya Lumayan Kalo cuman Untuk smudge Pada saat dipake Sih gak terlalu Terus kayak Apa ya Seharian dipake Masih awet Gak yang langsung Nempel-nempel Di bawah Tapi Kalo Wudhu Dia gak kuat Nah Gue bingung Karena sebenernya Ada tiga tipe Kalo gue liat di Websitenya Lancom Ada yang Extreme Ada yang Waterproof Dan ada yang Biasa aja Nah gue bingung Karena gue gak punya Kerdusnya lagi Jadi Gue gak tau Ini yang Yang gue beli Di Sephora Kokas Waktu itu Yang termasuk Tipe yang mana Tapi ya Be careful aja Kalo buat lo yang Muslim Yang rajin sholat Yang sholat Lima waktu Tanpa kelongkap Gue gak saranin Untuk pake Maskara dari Lancom Ini grandios Kecuali kalo lo udah Ya udahlah Kalo emang ada tulisan Waterproof Hopefully It is waterproof Tapi buat gue Ini gak ada tulisan Waterproof ya Jadi gue gak yakin Kalo ini yang waterproof Atau enggak Dan harganya Lumayan sekitar 500 ribuan Efeknya bagus banget Di mata tuh Keren banget Parah Buat bulu mata atas Buat bulu mata bawah Dipake yang nyaman banget Efeknya I adore Tapi Pas kena airnya Jelek banget Oke Terus Nah Tempuk hari gue di Makassar Pas udah mau pulang Karena hotelnya deket banget Sama mall Sebelahnya ada mall Terus kulit gue udah kepanggang Parah banget Udah belang sana sini Gue pengen banget Nyari Scrub Karena gue gak bawa scrub Atau sesuatu Untuk mengangkat kulit mati Terus kebetulan Di mall Sebelah hotel gue itu Ada kayak boots Beauty boots Yang ngeluar produk-produk Impor gitu Jadi kayak Apa ya Yang pihak produk impor Yang gak ada di Departemen store Nah gue nemuin Dia jual ini Masuk ke favorit Kayaknya gue agak Maju mundur cantik gitu ya Jadi yaudahlah Ini masuk yang favorit Yang gue suka banget Gue beli Neogen I think Neogen Gauss peeling Neogen dermatologi Gue beli yang sasetnya dulu aja Karena sebenernya Dia ada yang jar Masan jar Itu Harganya lumayan 200an Karena waktu itu Gue belum tau Efeknya di gue kayak apa Jadi gue beli yang Sasetan dulu Ini satu sasetnya Dia jual 20 ribu Jadi gue beli 3 saset Gue udah Pake 2 Jadi dia tuh lucu juga sih Jadi kemasannya tuh Kayak Apa ya Nanti gue tunjukin Gambarnya mungkin disini Jadi Tangannya dimasukin Terus waktu Muka udah dibersihin gitu Digosokin bagian yang Kayak kasaknya dulu Habis itu dibalik Habis itu digosokin Yang bagian kayak kapas halusnya Habis itu Gue sempet diemin dulu sih Sekitar 5 menitan Habis itu baru gue basuh Pake air Habis itu muka gue Rasanya soft banget Enak banget Dan kayaknya Gosong-gosongnya Lumayan keangkat sedikit Bukan gosongnya sih Sel kulit matinya Kayaknya Keangkat Jadi Kulit barunya tuh Berasa lebih halus Terus gak terlalu Segosong Awal gue pulang Dari Nyemplung di Empang Dan nyemplung di Pantai Bira Nemenin anak-anak Jadi ya udah lumayan Dan kayaknya ini Bakalan gue repurchase Untuk yang kemasan gedenya Kalau gak salah Ini ada 3 3 jenis aroma Atau 3 jenis Ini yang gue punya Yang wine Karena dia punya sasetan Cuman yang wine Ada juga yang lemon Dan ada juga yang green tea Sementara yang dia di jar Yang dia punya waktu itu Cuman lemon Sama Apa ya Sama yang wine Kalau gak salah Akhirnya yaudah lah Gue pake yang wine ini dulu aja Dan this is Ini bener-bener yang enak banget Pake di kulit Alus banget kulit gue Seumur-umur Kayak saingannya Kills Apa ya Mikrodermabrasion Yang dari Kills Itu ada yang tubenya Gitu gue punya sih Cuman gue gak bawa Kalau ini yang bener-bener Enak aja Buat dibawa-bawa Gitu saset Gue suka banget Nah di toko beauty box itu Gue jauh-jauh ke Makassar Gue beli Dasarnya Mama Doyan dan dan Akhirnya gue beli juga yang lain Selain si Neogen ini Gue juga beli Beberapa produk Yang udah lama gue injur Dari online Ini kayaknya Belum gue buka deh Udah gue buka Belum sih si Airspun Ini belum Belum gue buka Ini adalah Koti Airspun Loose Face Powder Original Formula Yang tempatnya kayak gini Udah lama banget sih Gue tau Udah Lumayan lama Gue tau Rivia ini kayak apa Cuman gue males belinya Online Ini Harganya Rp160.000 Yang gue beli Translucent Extra Coverage Dan lucu lagi Di beauty boots itu Harganya gak terlalu beda jauh Sama Di online Ini beauty bootsnya tuh Kalo yang tinggalnya di Makassar Jadi gue nginepnya Di Hotel Derindra Yang pinggir pantai Nah disampingnya itu Ada Pini Sea Point Mall baru Yang masih agak-agak kosong Di lantai bawah itu Ada kayak boots boots gitu deh Deket tempat makanan Nah dia jual ini Ini gue beli Rp160.000 Sama Engkau mencinya Gak ngasih diskon sih Ya sudahlah Harganya juga gak beda jauh Sama yang di online Dan ini belum gue coba Itu bakalan gue coba Kenapa jadi howl ya Anyway Kenapa Kenapa Karena ada satu produk Yang gue beli disana Dan ini masuk ke Sesuatu yang gue Gak suka Di Akhir Juni Dan di awal Juli Itu adalah Ini dari Wet n Wild ya Liquid Cat Sweet Mega Last Matte Lipstick Yang kayak gini Warnanya sih gue suka Ini yang warna Shadenya adalah Give Me Mocha Gak jauh-jauh Gak jauh-jauh Dari shade-shade Yang agak Tone down Grey Something gitu Nah gue pikir Karena 4pm Zam gue Gue kasih ke Saudara sepupu gue Lipstick Lipstick favorit gue Akhirnya Gue kasih ke dia Karena gue tau Kemungkinan dia bakalan suka Dan dia kayaknya Gak biasa pake warna yang kayak gitu Gue pengen dia coba Akhirnya yaudahlah Gue kasih aja ke dia Yang 4pm Dan gue perlu sesuatu yang Dah steam move Ya atau yang agak cokleti Akhirnya gue beli ini Dengan harga Rp85.000 Di Beauty Boots Waktu itu nih Kemasannya mirip banget Sama Jeffree Star Dan gue tadi ya berharap Oke mungkin ini Dupesnya Jeffree Star Atau mengarah kesana Tapi ternyata ini Gak enak banget Dipakainya Ya it crumbles Terus Apa ya Pokoknya teksturnya tuh Nude coverage Opacitynya juga kurang Coveragenya juga kurang Gue far 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 Way like This Better than This Gue lebih suka yang NYX Liquid Sweet Dibandingin si Liquid Cat Sweet Dari Wet n Wild ini Untuk Dari Maksudnya dari Level Drugstore Sama sama drugstore Terus sama sama Liquid lipstick yang Agak kekinian Dengan harga yang terjangkau Buat gue This is better Apalagi Kalau ini warnanya agak beda ya Yang soft spoken Dibandingin ini Gue lebih pilih itu Dan ini Walaupun harganya 85 ribu sih Masih lebih murah Dibandingin lipstick Liquid lipstick Lokal yang Belakangan ini muncul Cuman ya Gak worth it aja Daripada buang-buang duit 85 ribu Mendingan lo beli yang lain Apalagi ya Kayaknya udah Itu aja Oh iya Ini adalah Favorit gue juga Jadi kemarin Di beauty tools Gue yang gue bawa Kemakasar Gue juga bawa Ini Morphe X Kathleen Lights Ini gue suka banget Dan gue cuman Bawa satu palette Ini doang Selama gue disana Dan ini bisa Gue mainin banget Cuman emang Look-looknya Jatoh-jatohnya Ke natural Sekalipun gue main warna Paling cuman ada Ijo doang So ya Lebih banyak ke buat Daily natural look Gitu Terus I think that's all That's all Ya Gue pikir bakalan panjang banget Tapi ternyata itu aja Untuk favorit gue Di bulan Juni Dan di awal Juli Sorry banget Gue udah lama banget Nggak videoan Kalau agak aneh-aneh Atau kurang gimana-gimana Kayaknya gue selalu minta Dimaklumi-maklumi Dan maklumi Dengan segala kekurangan gue Semoga masih ada yang suka Masih ada yang nonton Thank you so much for watching Sampai ketemu di video gue yang lain Dan jangan lupa di komen-komen Seperti biasa Dan sorry banget buat komen-komen Yang terakhir ini Belum sempet gue jawabin Satu persatu ya Hmm Harap dimaklumi Oke Thank you Bye-bye